Berikutnya kita ke informasi Pilkada Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang menggelar debat perdana bagi calon wali kota dan calon wakil wali kota Tangerang malam nanti. Dalam debat perdana ini ketiga pasangan calon yakni Faldo Maldini, Muhammad Fadlin Akbar, kemudian Ahmad Amrullah, Muhammad Boni Mufijar, serta Syahruddin Mariono akan memaparkan visi misinya. Teman debat perdana ini membahas kesejahteraan, pelayanan, dan keterkaitan program kota Tangerang dengan pemerintah pusat. Format debat dimulai dengan pemaparan visi misi pasangan calon hingga saling mengajukan pertanyaan kepada masing-masing pasangan calon. Debat perdana pemilihan wali kota Tangerang juga akan disiarkan di BTV malam nanti pukul 7 hingga 9 malam. Paktik integritas ini adalah bagian daripada komitmen kami KPU bersama dengan panelis, kemudian dengan moderator, menjaga independensi dan integritas kami sebagai lembaga penyelenggara. Bahwa dari panelis, KPU maupun moderator tidak terafiliasi pihak manapun. Jadi ini yang menjadi poin utama kita dan nanti pada saat pelaksanaan debat, kita berharap ini menjadi adil dan memberi kesempatan yang sesama kepada semua pasangan. Dan pemirsa untuk mengetahui bagaimana persiapan dan kondisi jelang debat perdana pemilihan wali kota Tangerang, kita sudah terhubung dengan rekan kami Stephanie Wijaya dan Juru Kamilar Rahmat Aminuddin yang siap melaporkan langsung dari lokasi. Stephanie, bagaimana kondisi terkini di lokasi debat perdana pilwal kota Tangerang yang akan digelar malam nanti? Selamat sore Said dan juga pemirsa BTV, memang benar pada hari ini Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang akan melaksanakan debat perdana bagi calon wali kota dan juga calon wakil wali kota Tangerang di Hotel Bidakara Jakarta Selatan. Dan memang recananya debat perdana ini akan dibulai sekitar pukul 7 malam dan memang tidak hanya dilaksanakan di Hotel Bidakara ini, nantinya akan disiarkan langsung oleh BTV. Dan memang Said dan juga pemirsa BTV apabila tadi Anda bertanya mengenai persiapan begitu, memang terlihat persiapan di Hotel Bidakara ini sudah rampung 100% seperti memang di belakang saya ini sudah terpasang red carpet, kemudian juga papan yang dimana nanti akan digunakan untuk doorstop para paslon dan juga kepada para awak media. Dan memang tidak hanya itu juga, di dalam begitu panggung debat serta memang persiapan-persiapan lainnya ini telah selesai dilakukan. Dan memang tadi nantinya sebelum mendebat perdana ini mulai, tadi dari pihak komisioner KPU dan juga dari BTV yang memang nantinya disiarkan secara langsung ini telah menandatangani pakta integritas, di mana pakta integritas ini dilakukan oleh komitmen dengan KPU, dan juga memang bersama panelis yang memang untuk menjaga identitas dan juga integritas sebagai lembaga penyelenggara. Dan memang tidak hanya itu juga, dari KPU ini juga berkomitmen begitu untuk adil kepada setiap ketiga paslon ini. Dan memang Said dan juga pemirsa BTV nantinya ketiga paslon, yaitu yang pertama Faldo Maldini dan juga Muhammad Fadlin Akbar, kemudian paslon kedua Ahmad Amrullah, Muhammad Bonimu Fijar, dan juga yang ketiga ada Sahruddin Mariono yang memang nanti ketiganya ini akan memaparkan visi misinya. Dan memang selanjutnya begitu nanti pada debat perdana ini dibagi menjadi lima segmen, yaitu yang pertama ketiga paslon ini diberikan kesempatan untuk memaparkan visi misinya, kemudian yang kedua ini para panelis mengajukan pertanyaannya, terus yang ketiga mengajukan pertanyaan secara acak, dan juga yang keempat ini para ketiga paslon ini nantinya akan saling bertanya begitu antar lawannya, dan juga yang terakhir yaitu pernyataan penutup. Said. Baik, Stephanie ini pukul 7 berarti akan dimulai, artinya beberapa jam lagi. Apakah Anda mendapatkan informasi juga, Stephanie, siapa saja yang akan hadir, apakah akan ada pejabat-pejabat dari Pemkota Ngerang, begitu akan hadir dalam debat malam ini, Stephanie? Baik, memang Said terkait dengan siapa-siapa saja yang hadir, begitu memang hikah saat ini kami masih menunggu, karena memang sekarang masih ditujukan pukul 4 sore, begitu dan juga nantinya kami akan menantikan siapa-siapa saja yang akan hadir, di debat perdana calon wali kota Tangerang, dan juga calon wakil wali kota Tangerang. Dan memang Said dan juga pemirsa BTV, memang nantinya pada debat perdana ini ada 5 panelis, begitu dari beberapa universitas di Tangerang, dan juga Jakarta untuk membacakan pertanyaannya yang telah disusun. Kelima panelis ini berasal dari akademisi, yaitu Universitas Islam Sheikh Yusuf Tangerang, kemudian Universitas Negeri Jakarta, kemudian Stisnu Tangerang, UII, dan juga Universitas Supertech Indonesia, dan juga ada dari para kalangan ulama. Dan memang Said dan juga pemirsa BTV, hingga saat ini kami masih menantikan, begitu debat perdana yang akan dimulai pada pukul 7 malam nanti. Said, kembali ke Anda. Oke, Stefani ini beberapa jam lagi, begitu ya apakah Anda sudah melihat, apa namanya, euforia di sana, pendukung-pendukung masing-masing paslon, yang mungkin sudah datang di sana, Stefani, dan kalau bisa Anda gambarkan juga, biasanya kan kalau ada debat kayak gini, ada aturan-aturan begitu, yang harus dipatuhi oleh para pendukung-pendukung ini, yang akan datang di acara debat. Seperti apa informasinya, Stefani? Baik, memang Said terkait dengan euforia dari para pendukung, maupun dengan memang dari ketiga paslon ini, memang tadi berdasarkan patahuan saya, begitu dari Hotel Bidakara ini memang sudah datang beberapa dari tim ketiga paslon ini, dan juga memang hingga saat ini mereka masih belum terlalu banyak, begitu dari para pendukung-pendukung paslon, hanya baru terlihat dari para tim ketiga paslon, para calon wali kota, dan juga calon wakil wali kota Tanggerang ini. Dan memang dalam debat perdana ini, KPU juga berharap begitu, agar pemilih bisa, agar pemilih para warga kota Tanggerang ini, dapat memilih ketiga paslon ini, dan juga mengetahui visi misi, serta gagasannya, dari baik pemilih yang baru, kemudian pemilih milenial, dan juga orang tua, begitu. Said, kembali ke Anda. Baik, sudah terlihat beberapa yang datang, begitu ya. Terima kasih, Stephanie, dan rahmat Amunuditi atas laporan langsung Anda dari Gedung Bidakara, Jakarta. Selamat kembali bertugas, teman-teman.